hai 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 halo guys assalamualaikum welcome back to my channel jumpa lagi dengan saya rina halim di channel twin rantau oke guys di video kali ini nah tengok apa saya buat lagi jom tengok jangan lupa yang baru tengok channel saya subscribe dulu lepas itu tekan button bell nya karena anda akan dapat notification jika ada video terbaru dari saya like juga jika anda suka dan komen jika anda ada request ataupun pertanyaan oke jom oke guys dulu saya ada pokok nih 1-2 pokok je itu pun pasu kecil ya yang RM 2 ringgit lepas itu saya tukar pasu besar dia akan jadi besar macam ini dia cepat besar ya selepas besar macam ini baru saya akan potong bila dah potong nih lepas itu biar lagi nanti dia akan jadi banyak lagi lah selepas tumbuh tunas besar-besar kita boleh potong lagi ya macam itulah seterusnya jadi semakin banyak semakin kerap potong semakin banyak tunas dan semakin banyak anak yang kita boleh dapat lah yang ini pun saya dah kerap potong ya guys tuh boleh nampak keratan dia dan ini tunas-tunas baru ya tunas baru dia pun sudah besar kalau dah potong macam ini kita biarkan dalam seminggu dia dah banyak keluar tunas baru guys tunas dia sekeliling yang lepas keratan kita buat tuh sekeliling dia akan keluar lah tunas-tunas baru dia dia memang sangat cepat guys tak perlu tunggu dalam 2 minggu ke apa dalam seminggu pun dia tunas dia dah banyak lepas potong macam ini kita terus tanam lah kita terus cucuk dekat tanah tanah yang sama untuk semua jenis tanaman yang saya tanam ya guys jadi tak ada tanah khas untuk kektus ke sakulen ke tak ada semua tanah yang sama tak kira kektus, sakulen, ataupun bunga-bunga ros, bunga kaladi semua saya tanam menggunakan tanah yang sama oke guys selepas 2 minggu daripada pemotongan hari itu ini dia hasilnya, dah cantik balai guys dia dah panjang balai, anak-anak dia dah memang tumbuh cantik banyak masa ini kalau dah panjang macam ini, dah cantik macam ini kita boleh potong semula jadi dah banyak, semakin banyak, semakin banyak anak dia guys oke sama dengan yang ini pun nah nampak ini pun dah pernah saya potong dia dah keluar tunas lebih kurang 3 dan 4 ya guys nah biasanya selepas tinggi macam ini saya akan potong lagi guys dari potong itu kita jangan habiskan sampai ke pangkal yang tumbuh tunas itu ya guys tapi kita potong di tengah-tengah jadi nanti dia akan keluar tunas lagi lebih banyak ya oke macam ini saya potong dekat tengah-tengah ya guys nah macam ini, jadi kita sisakan sikit dari batang yang pucuk itu kita sisakan sikit nah baru dia akan banyak ini ada 3 tunas baru kan bila kita potong dari ketiga-tiga itu akan tumbuh lagi 3 atau 4 jadi semakin berganda ya semakin berganda kita boleh dapat oke guys saya pasal pisau tak cerewet ya guys tak kira pisau bekas apapun kadang-kadang pisau dapur kadang-kadang kalau tak jumpa pisau pisau berkarat pun saya guna juga guys tapi oke tak mati ke tak layu tak busuk ke semua oke aja kadang-kadang kalau kita terlalu berhati-hati terlalu menjaga sangat pun tak boleh guys biasanya tak berapa menjadi ah nampak tuh duri-duri dia melekat guys dekat sarung tangan nih ini sarung tangan tebal guys ah kena jaga sikit kena guna sarung tangan ya jangan tangan kosong haa macam ni ya guys kita sisakan sikit daripada batang tunas yang pucu tuh ya jadi nanti dia akan keluar lebih banyak lagi oke guys ramai orang cakap kalau tanam cactus ni kena keringkan dulu ya guys saya dari dulu sampai sekarang saya tanam cactus potong lepas itu cucu tanam ya guys saya tak pernah keringkan pun masih basah dia punya batang pun masih ada banyak getah dia ya memang saya tak pernah keringkan dulu nampak tuh saya tanam cucu lepas itu siram dan biarkan seminggu nah macam tuh simple kan guys simple dan senang saja nak buat jangan lupa selamat menikmati saling berbagi ilmu dan juga pengalaman jumpa lagi di next video bye bye